Hari pertama kita baru tiba di Surabaya bersama mereka Mereka, mereka, dan mereka Jadi kali ini kita akan jalan bareng sama rombongan dari Telkomsel Untuk ngetes sinyal Jadi kita ngetes sinyal di gak cuma di Surabaya aja Tapi di tempat-tempat lain yang kiranya ada sinyal Telkomsel Which is udah pasti semua pasti ada sih Karena Telkomsel itu sinyalnya ada dimana-mana Halo, selamat datang di channel saya Channel siapa ini? Ini channel gue kali ya Hikaf, terima kasih Selamat datang ke channel saya Selamat datang ke channel saya Jadi semua 2 hari ini kita akan direcoki oleh mereka berdua Selamat datang ke channel saya Selamat datang kembali, dan hari ini kita akan berbicara tentang Bagaimana cara yang berbicara telkomsel Selamat datang ke channel saya Jadi sebenernya nih kita udah, kita baru beres makan di Bebesinjai, Bebesinjai adalah salah satu restoran kenamaan di Surabaya Surabaya ya nih? Gak tau nih dimana? Kita mau ke Malang, mau ke Batu Jadi si Malang gak pernah ke musim angkut? Gak pernah, kalau gak mudah? Belum juga? Makanya sekarang kita mau kesana Supaya agar kita tahu musim angkut tuh kayak gimana Jadi jalan kita kali ini, kita jalan sama Telkomsel dan Kita mau coba-coba gimana sinyal Telkomsel di Surabaya, Malang, dan mana lagi? Bromo Bromo Oke? Mari kita jalan Ada cecep lagi Halo gimana? Halo gimana? Dari mana? Dari tadi kakak Salah jawabnya dari Telkomsel Kita di musim angkut bersama teman-teman dari Malang semua Halo 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 Kita mau jelangi sekitar sini Terus kita Hai 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 Saya ingin angkutan Dari Cidomo Tadi ada sepeda ontel itu ya Ada Klasik-klasik semua Ada Ferrari Ada modern-modern Ada Motor-motor lama gitu Motor BMW Motor BMW yang Motor BMW yang Boop Terus ada juga Ferrari-verrari lama Itu di video juga lho Jadi welcome back to my channel Hahaha Ini kita lagi di lantai dua Lantai dua nya ada kayak apa nih? Apollo view gitu ya Jadi kalau kita naik ke atas Kita kayak ada lagi di Apollo Nah ini kita akan, mari kita lanjutkan, kita mau kemana sekarang, gak tau, cek aja, screenshot berikutnya ini Nah ini kita lagi di kayak semacam miniatur Jakarta gitu, jadi Batavia jaman dulu dan ini belakang saya itu adalah pecinanya, kota cinanya di Jakarta dulu Dan ini kita lagi di pelabuhan Sunda Kelapa kan ya, jadi kayak miniatur juga bahwa ini miniaturnya Sunda Kelapa gitu Oke kita lagi di Japanese Corner, pokoknya ini isinya adalah mobil-mobil klasik semua Ini ada Edsel, station wagon, ada Falcon, terus disana ada VW di belakang saya itu, dan ada Holden Jadi kayak ada Chevrolet Standard 6 yang masih lama, saya gak ngerti sih, namanya apa aja Kita lihat Dodge Coronet Line Cruiser lama, kayaknya Semua ini bisa mengambil pengen dunia sih, ini tuh yang sama Wow men ini keren-keren banget nih, buat kita Apa namanya Berapa sih namanya Berapa sih namanya Bernosalgia gitu sama 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 mobil-mobil lama Chevrolet Delray Kayak anak-anak penyanyi All I wanna do is get high by the beach, get high by the beach, get high Jalan lah? Ya Kita lagi Strolling around Vanessa Tiketnya mana? Oh ini tiketnya? Oh ini Bu, eh Bu, Pak Lagi mana ya? Udah digun kan? Ya udah digun Jadi kita naik kapal keliling Museum Angkut Enggak, ini kan Pasar Apung Oh iya Ini Pasar Apung Jadi sebenernya di dalam Museum Angkut itu Ini Pasar Apung Isinya makanan-makanan Kok miring? Iya Iya Jadi begitu Kita Bisa keliling Pasar Apung ini Naik Kapal Kecil ini Lucu ya? Lucu Cuanet 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 Kisah Sini O 좋은 Imokan tycznie Jadi sekian perjalanan kita hari ini Di Pasar Apung dan Musium Angkut Jadi kita ketemu lagi besok Di gunung yang gede banget Itu namanya Gunung Bromo Bye bye Itu cep banget lah